Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura undang Menko PMK Muhajir Effendi dalam prosesi tersyakuran milat ke-29 yang juga diikuti dengan prosesi peresmian pembangunan klinik peratama. Bertempat di Masjid Darussifah Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, jajaran direksi hingga karyawan dan perwakilan dari PDM hingga PWM hadiri rangkaian milat ke-29 Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Acara dimulai dengan melangsungkan sholat isya dan tarawih berjamaah bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi. Usai melakukan sholat isya dan tarawih berjamaah hingga pembekalan tausia singkat dari Menko PMK Muhajir Effendi, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura resmikan klinik peratama yang terdiri ruang hemodialisa, ruang intensive care unit, ruang healing garden, ruang klinik prima dan biosafety laboratorium, Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan dengan prosesi tanda tangan prasasti oleh Menko PMK Muhajir Effendi, yang disaksikan langsung oleh Dirut Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Umi Sarkia, serta perwakilan PDM, PWM hingga BPH dan tamu penting lainnya. Ya saya atas nama Pimpinan Pusat Mawadiyah mengucapkan selamat milat yang ke-29 Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Jakarta Utara ya. Ya mudah-mudahan Rumah Sakit ini terus tumbuh, berkembang, dan saya sangat dukung tadi Bu Dirut sudah melaporkan punya mimpi-mimpi besar. Yang penting kalau jadi pimpinan memang harus punya mimpi, jangan sampai tidak punya mimpi. Kemudian yang lebih penting lagi juga bagaimana merealisasi mimpi. Dan pesan saya mohon manajemennya betul-betul clean, menjunjung tinggi amanah, dan selalu taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Mawadiyah. Dan mudah-mudahan segera naik kelas dari C, nanti bisa segera B, dan segera A. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih. Dirut Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Umi Syarkiah berharap kedatangan Menko PMK sekaligus melakukan peresmian, diharapkan bisa membawa angin segar bagi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura dalam memajukan Rumah Sakit Islam milik Muhammadiyah. Harapan kami, kami sangat senang mendapat perhatian yang luar biasa. Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini sedang bergerak dengan cepat, untuk menuju Rumah Sakit berkemajuan, dan kami ingin mendapat masukan dari Bapak Menteri tentunya, kemudian juga mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan kementerian-kementerian di bawah beliau, dan juga akan memajukan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura pastinya. Di milat yang ke-29 tahun, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura mendapat banyak masukan dan harapan dari sejumlah perwakilan mulai dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta Utara, BPH, perwakilan aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta, hingga tamu lainnya dari perwakilan pihak wali kota Jakarta Utara. Pada saat ini juga Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura tepat mengadakan milat yang ke-29, dan Alhamdulillah Pak Menteri bisa hadir sama PP Muhammadiyah, dan insya Allah pada malam hari nanti akan memberikan suatu tausiahnya kepada kita semua, mudah-mudahan kunjungan daripada Ketua PP Muhammadiyah ini akan memiliki motivasi kita semua, para kader-kader Muhammadiyah yang ada di daerah maupun di cabang maupun di ranting. Mudah-mudahan dengan milat Rumah Sakit Islam Sukapura yang ke-29 ini semakin berkembang, berkemajuan, sesuai dengan motonya. Selamat milat ke-29, RSIJ Sukapura. Mudah-mudahan RSIJ Sukapura dibawah kepemimpinan Ibu Dr. Umi dan teman-teman direksi lainnya, bisa membawa Rumah Sakit Islam ini lebih mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga mudah-mudahan atau kami harapkan Rumah Sakit Islam Sukapura ini adalah Rumah Sakit Islam di Jakarta Utara yang terbaik dalam memberikan pelayanan, fasilitas, dan juga yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia dan di malam berkah ini, saya ingin menyampaikan selamat milat yang ke-29, dan tadi telah dihadiri Bapak Menku, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rumun Saab. Bapak Prof. Muhajir, mudah-mudahan ini semakin memberikan dorongan dan spirit untuk Rumah Sakit Sukapura ini semakin berkemajuan, dan yang paling penting adalah memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan kesehatan masyarakat di Jakarta Utara khususnya, dan di Indonesia umumnya, karena ini juga memiliki jaringan di beberapa rumah sakit di daerah, jadi hal-hal yang baik di sini, diinspirasi, dan kemudian bisa diteladani di tempat yang lain. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menku itu adalah memberikan penguatan kepada kita semua, memberikan support kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan milat yang ke-29 ini, Rumah Sakit Sukapura terus berkemajuan dan terus memberikan manfaat kepada umat dan bangsa dalam rangka membangun kesehatan masyarakat Indonesia. R.S.J. Pondok Kopi mewakili aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta, mengucapkan selamat milat kepada Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang ke-29, dibawa ke pemimpinan Dr. Umi Sarkiah dan direksi yang lain, semoga semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Islam Sukapura, Alhamdulillah pada hari ini memasuki usia yang ke-29, dan sekaligus ada beberapa peresmian untuk kegiatan pembangunan rumah sakit yang ada di Sukapura. Saya berharap program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Sukapura ini berjalan dengan baik, sesuai dengan amanah yang disampaikan, karena setiap kegiatan yang disampaikan itu menjadi tanggung jawab kepadanya, dan insya Allah akan menjadi bermanfaat kepada orang banyak. Selamat kepada Rumah Sakit Islam Sukapura, mudah-mudahan makin jaya ke depannya. Seperti diketahui, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura adalah salah satu rumah sakit amal usaha Muhammadiyah di bawah kendali pimpinan pusat Muhammadiyah. Dengan bertambahnya usia rumah sakit ini diharapkan mampu menjadi rumah sakit yang bernafaskan Islam, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama menyebarkan dakwah Muhammadiyah di bidang kesehatan. Kohar Arizgi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!